Golok maut jelit delapan. Semua orang terkejut. Choa Ongya tiba-tiba muncul di situ dengan muka merah padam, mendelik dan tampak betapa pangeran ini marah besar. Imkan Xiangli, dua nenek Li Hai itu tampak terkejut, muka mereka berubah namun tiba-tiba mereka menyeringai. Dan ketika pangeran melangkah maju dan mendekati mereka maka pangeran membentak. Imkan Xiangli, apa yang kalian lakukan ini? Sadarkah kalian dengan apa yang kalian perbuat? Hehehe nenek yang memegang golok, yang tampak tidak gentar dan tidak takut, tertawa. Kami tahu apa yang kami lakukan, pangeran. Dan tentu saja kami sadar akan semua perbuatan kami. Keparat, kalian mencuri golok maut? Kalian berani melakukan itu? Hehehe, golok maut bukan milikmu, pangeran. Maaf kami pinjam karena kami juga ingin memilikinya. Tapi golok itu aku yang mendapatkan, kalian tak berhak dan cepat kembalikan. Ah, kau mendapatkan juga atas bantuan kami, pangeran. Jadi adil kalau kami juga meminjamnya sebentar. Keparat, kau membangkang? Tidak, kau yang pelit, pangeran. Seharusnya kami mendapat pinjaman sebentar dan kau biarkan kami pergi. Atau, hehehe. Sinha wada di situ, pangeran. Dan kita bisa ramai. Seng pangeran tertegun. Memang Sinha wada di situ dan tadi tak jadi melompat maju, pangeran muncul dan dia menahan diri. Dan ketika pangeran menoleh dan semua orang memandangnya maka Sinha wu menjadi pusat perhatian dan pangeran tampak terkejut. Eh serunya. Kebetulan, Sinha wu. Kau bantu kami tangkap dua nenek ini. Sinha wu tertegun. Menghadapi keadaan yang membingungkan begini tiba-tiba dia tak dapat berpikir baik. Dia memandang goloknya dan golok di tangan nenek itu, berkali-kali, ragu dan bingung bagaimana tiba-tiba ada dua golok maut di situ, satu punyanya sedang yang satu lagi dipegang nenek Imkan Xiangli. Dan belum dia menemukan kebingungannya tiba-tiba pangeran telah mendekatinya dan melompat berkata. Sinha wu, golokmu dicuri nenek itu. Mereka menukarnya. Golok di tanganmu palsu. Sinha wu terbelalak. Benar, golok di tanganmu bukan yang asli, Sinha wu. Imkan Xiangli menukarnya dan golok di tangannya itulah yang asli. Sinha wu terkejut. Benarkah, pangeran? Kau tanya semua orang, Sinha wu. Dan buktikan golokmu asli atau bukan. Serat Sinha wu mencabut goloknya, menggigil. Kau jangan main-main, pangeran. Atau aku akan melakukan seperti dulu. Bodoh. Buktikan senjata itu, Sinha wu, serang dua nenek siluman itu. Sinha wu membentak. Tiba-tiba tanpa banyak cakap dia sudah berkelebat ke depan, Coa Ongya didorong dan hampir saja pangeran itu terjengkang. Dan ketika sinar golok berkilat menyilaukan matu dan Sinha wu sudah bergerak ke arah nenek itu maka pemuda ini sudah menyerang dan melakukan bacokan miring. Sing golok mendesing meremangkan bulu tengkuk. Pemuda itu sudah bergerak dan langsung menggunakan senjatanya, nenek yang diserang terkekeh dan tampak tidak gentar. Karena begitu Sinha wu menyerang dan menggerakkan senjatanya tiba-tiba nenek ini pun menggerakkan golok dan menangkis. Terang. Golok Sinha wu patah. Pemuda itu berteriak saking kagetnya. Dalam segebrakan saja goloknya putus, terpotong di babat golok si nenek. Dan ketika Sinha wu terpekik dan berseru kaget maka golok si nenek terus menyambar dan Sinha wu membanting tubuh bergulingan. Keras. Golok itu menghajar batu. Tanah bekas injakan Sinha wu hangus dan terbakar, Sinha wu terkejut karena itulah benar golok yang asli. Dan ketika dia bergulingan melompat bangun dan Seng nenek terkekeh maka pemuda ini pucat mendengar kata-kata Seng pangeran. Nah, lihat. Sinha wu. Dustakah kata-kataku keparat Sinha wu gemetar. Bagaimana kau? Mencurinya, nenek siluman? Dan kapan kau melakukan ini? Tak usah ditanya. Nenek itu akan berbohong, Sinha wu. Lebih baik serang lagi dan biar kau dibantu yang lain-lain di sini. Seng pangeran berseru, memotong pertanyaan Sinha wu dan nenek itu tak diberi kesempatan menjawab. Pek, Wan dan lain-lain disuruh maju, membantu Sinha wu. Dan ketika semua menerjang dan kembali membentak nenek itu maka Sinha wu memungut goloknya dan termangu sejenak, tak tahu bagaimana hal itu bisa terjadi dan nenek imkan Sinha wu terkekeh. Mereka sudah diserang dan dikeroyok lagi. Tapi ketika nenek itu memutar goloknya dan semua patah-patah bertemu golok di tangan nenek ini maka Pek, Wan dan lain-lain pucat berseru pada Sinha wu, minta tolong. Sinha wu, bantu kami. Jangan mendelong. Sinha wu sadar. Seng pangeran telah mendekatinya dan melompat memberikan sebuah golok baru, golok itu besar dan kuat, mengkilap dan terbuat dari bajaik baik. Dan ketika pangeran menyuruh dia maju dan minta agar tidak mengadu goloknya Sinha wu sudah mengangguk dan berkelebat ke depan, membentak dan berkilauanlah cahaya golok yang naik turun, menukik dan menerkam dan dua nenek itu terkejut. Sinha menyerang siapa saja di antara mereka berdua, tak peduli dan goloknya selalu ditarik bila mau berpapasan, menyerang lagi dengan jurus-jurus maut dan berkelebatanlah sinar menyilaukan mati ini ketika Sinha sudah mainkan ilmu goloknya. Dan ketika pemuda itu berterbangan dan dari satu tempat ke tempat lain ia selalu melakukan jurus-jurus berbahaya maka dua nenek itu sibuk sementara yang buntung berteriak pada saudaranya agar melindungi dirinya. Keparat, kau jahannam berotak kerbau Sinha. Kau tak tahu bahwa Coa Ong yang menipumu dan mengibulimu habis-habisan. Pangeranlah yang mengganti golokmu, kau harus menuntut padanya dan tidak menyerang kami. Benar, nenek yang lain menyambung kami mengambil golok ini dari pangeran. Sinhao. Kau dipedayenya dan ditipu habis-habisan. Jangan dengarkan omongannya Coa Ong yang membentak. Nenek itu bawal mulutnya, Sinhao. Lebih baikkah serang dan rampas kembali golokmu. Singplak Sinhao tak menghiraukan, terus menyerang dua nenek itu dan mereka memaki-maki. Pekwan dan lain-lain diminta Coa Ong yang agar menyerang lebih hebat. Dua nenek itu marah tapi sekarang Coa Ong yang memberitahu agar nenek yang buntung didesak lebih dulu. Sinhao mengangguk dan dapat mengikuti ini, mengerti bahwa nenek yang itu memang lebih lemah. Nenek ini hanya memergunakan kedua kakinya untuk mengelak dan menendang. Saudaranya di sana memegang golok sementara dia bertangan kosong. Eh, mana ada nenek buntung memegang senjata? Maka begitu Sinhao mulai menekankan serangannya pada nenek ini sementara nenek yang lain disibukan serangan pengawal. Maka nenek buntung kebuahkan diserang Sinhao, sebentar saja terdesak. Sinhao, tahan seranganmu. Atau saudaraku akan membunuhmu. Singkrat jawaban Sinhao berupa sambaran golok, tepat mengenai pundak si nenek dan nenek buntung itu menjerit. Dia melempar tubuh bergulingan ketika Sinhao mengejar, dua pengawal membantu namun nenek itu menendang, membuat dua pengawal ini mencelat. Tapi ketika dia melompat bangun dan Sinhao sudah ada di dekatnya maka golok pemuda itu bergerak dan kaki nenek ini terbabat miring. Krat aduh. Nenek itu pun meraung. Untuk kedua kali ia kesambar golok, untung tidak putus namun betisnya robek berdarah, luka memanjang karena serangan Sinhao tadi menyambar miring. Choa Ong Yap bertepuk tangan dan memuji pemuda itu, Sinhao menyerang lagi lebih hebat dan nenek itu melengking. Dan ketika dia berteriak dan Kak Busu membantu Sinhao maka nenek ini memaki kalang kabut karena dirinya betul-betul kewalahan. Aduh, bantu aku, Toa Chi. Kemari dan bunuh dua orang ini. Seng Toa Chi, kakak, terkejut. Saat itu dirinya dihadang puluhan pengawal, roboh 1 maju 10. Roboh 10 maju 20. Dan karena Pek Wan selalu mendapat aba-aba dari Choa Ong Yap agar mencegah dan menghalangi dia membantu adiknya di sana maka nenek ini mengeram dan memekik marah. Pek Wan, mundur. Atau kau kubunuh. Hektometer, serahkan golok dulu, nenek siluman. Baru setelah itu aku mundur. Keparat, kau bicara serius? Tentu, kau kira main-main. Haha, serahkan golok, nenek bau. Dan baru setelah itu aku mundur. Kalau begitu terimalah nenek ini tiba-tiba melempar golok. Kau boleh menikmatinya sejenak, kakek busuk. Tapi bantu adikku dari desakan Sin Hao, Sing golok benar-benar menyambar Pek Wan, diberikan dan lutung putih tentu saja terbelalak, girang tapi cepat menerima golok itu. Dan ketika dia tertawa bergelak dan golok maut berpindah di tangannya maka dia meloncat ke kiri dan kabur meninggalkan Arna. Hei Choa Ong Yap terkejut. Berikan padaku, Pek Wan. Kembali. Namun si lutung putih terbahak di sana. Dia tak kembali dan pangeran berteriak-teriak. Sin Hao dipanggil dan semua orang terkejut. Dan karena kejadian itu memang diluar dugaan dan Sin Hao menahan desakannya maka pangeran berseru. Sin Hao, kejar kakek lutung itu. Golokmu diambilnya. Sin Hao tertegun. Memang ini kejadian mengejutkan, para pengawal ribut dan mereka pun geger. Apa yang dilakukan Pek Wan adalah tiruan dari apa yang tadi dilakukan Imkan Xiangli. Kini si lutung yang mengambil golok itu dan melarikannya. Dan karena yang amat berkepentingan adalah Sin Hao karena pemuda itulah pemilik utamanya maka Sin Hao meninggalkan nenek buntung dan meloncat berjungkir balik mengejar si lutung. Pek Wan, kembalikan golok itu. Pengawal benar-benar ribut. Sin Hao berjungkir balik di atas kepala mereka dan sudah menghadang perjalanan lawan. Pek Wan tak dapat berlari karena pemuda itu sudah ada di depannya. Dan karena Sin Hao marah dan mementak kakek itu maka golok di tangan langsung berkelebat dan menyambar kepala kakek itu, membuat lawan terkejut tapi Pek Wan menggerakkan goloknya. Gerak otomatis dari seorang ahli silat langsung dikerjakan kakek ini. Dan persis golok Sin Hao menyambar datang golok maut di tangannya itu pun menyambut. Kerang! Golok Sin Hao putus. Tadi dalam kemarahan dan kegeramannya Sin Hao lupa pada pesan Coa Ongnya. Goloknya memang tak boleh diadu dengan golok maut karena pasti kalah. Golok di tangannya itu adalah golok biasa meskipun terbuat dari baja yang baik, tak mungkin ditandingkan dengan golok maut. Maka begitu putus dan Sin Hao sadar akan kekeliruannya maka Pek Wan tertawa bergelak mengejek padanya. Minggir, Sin Hao! Atau kau terbunuh oleh golokmu sendiri, Sing! Sin Hao mengelak, melempar tubuh bergulingan ketika Pek Wan mengejar, golok ampuhnya bekerja dan tentu saja Sin Hao menghindar. Dan ketika pemuda itu bergulingan meloncat bangun namun Pek Wan terbahak di sana ternyata kakek itu melarikan diri dan sudah pergi lagi. Haha, tak usah mengejar. Sin Hao! Tuntut saja Coa Ongnya karena benar dia telah menipumu. Sin Hao tertegun. Untuk kedua kalilah mendengar romongan ganjil, tadi imkan Xiang Li sekarang kakek ini, padahal beberapa saat yang lalu Pek Wan adalah pembantu Coa Ongnya, jadi musuh dari dua nenek lihai yang kini melotot. Seng To Achi sudah menolong adiknya dan Kak Busu serta pengawal mencelak ditendang, Sin Hao tak ada di situ jadi nenek buntung dapat bernapas lega. Dan ketika nenek itu melotot sementara Sin Hao termangu dengan muka bingung tiba-tiba imkan Xiang Li membentak dan mengejar si kakek lutung berkelebat di samping Sin Hao. Jangan bodoh, kau memang di pedaya Coa Ongnya, Sin Hao. Apa yang kau alami selama ini adalah tipuan. Tapi sekarang lebih baik golokmu diambil, mariku bantu dan bunuh si kakek lutung itu. Sin Hao menggeram. Setelah diombang ambing sejenak oleh kata dua-dua orang itu akhirnya omongan si nenek dianggap benar. Pek Wan harus dikejar dan goloknya dirampas kembali. Itu adalah peninggalan gurunya dan tak boleh golok maut dipegang orang lain. Maka begitu nenek itu mengejar dan Sin Hao menyusul maka pemuda ini berkelebat dan sudah membentak si lutung. Pek Wan, kembalikan goloku. Pek Wan terkejut. Sin Hao dan nenek Imkan Xiangli hampir berbareng menyambar punggungnya, nenek itu melepas jarum. Sementara Sin Hao menyambar tombak seorang pengawal, tombak panjang yang ujungnya tahu-tahu sudah dekat dengan punggungnya. Dan karena kakek ini harus menangkis dan apa boleh buat berhenti berlari. Maka kakek itu membentak dan memukul pula jarum-jarum si nenek Imkan Xiangli. Kering teraktas. Ujung tombak dan jarum-jarum runtuh. Sin Hao melotot namun menyerang kembali, nenek di sebelahnya sudah menerjang dan berseru keras. Dan ketika Pek Wan harus melayani dan dikeroyok dari muka dan belakang maka saat itu Coa Ong yang membentak memerintahkan orang-orangnya maju, menyerang si lutung. Bunuh kakek itu. Rampas goloknya. Berhamburanlah orang-orang mengeroyok kakek ini. Kak Busu dan lain-lain menerjang bersama, otomatis membantu Sin Hao dan nenek Imkan Xiangli. Lucu, tadi menyerang Imkan Xiangli tapi sekarang malah membantu, inilah hulah atasan, pangeran Coa itu. Dan ketika Kak Busu dan lain-lain menerjang sementara Sin Hao sendiri sudah membuang tombak untuk merampas yang baru maka pemuda ini membentak lawannya dan si lutung putih terkejut, cepat memutar golok tapi celaka sekali dia bukan seorang ahli golok, menangkis tapi Sin Hao tak mau mengadu senjatanya lagi. Kini pemuda itu menusuk dan mainkan tombaknya dengan keahlian seorang profesional, ternyata Sin Hao pandai mainkan senjata selain golok. Dan karena dari kiri kanan menyambar senjata-senjata lain sementara nenek Imkan Xiangli juga melepas jarum-jarum berbahayanya maka Pek Wan sibuk dan akhirnya satu tusukan Sin Hao mengenai pundaknya. Selakanya justru menusuk bagian yang sudah terluka, yakni pundak yang tadi terbabat Imkan Xiangli, ketika nenek itu masih memegang golok maut. Maka begitu kena yang luka dan kakek ini menjerit maka sebatang jarum akhirnya menancap di lehernya, disusul kemudian oleh tikaman pedang di tangan Kwe Igo Ansuwe. Pek Wan yang tak mahir bersenjatakan golok akhirnya menjadi korban sendiri, dan ketika kakek itu bergulingan sementara Sin Hao mengejar dan melakukan serangan-serangan berbahaya akhirnya kakek ini mengaduh dan berteriak-teriak. Keparat, bantu aku, Imkan Xiangli. Cegah dan serang mereka ini. Hei hei, kau yang merampas dan berbuat curang, Pek Wan. Sekarang tak mungkin ku bantu karena pangeran marah kepadamu. Tapi golok ini bisa kita miliki berdua, nenek busuk. Kau bantu aku atau golok ini ku buang. Nenek itu terkejut. Pek Wan ternyata meskipun bersenjatakan sebuah golok yang ampuh namun sayang sekali kakek itu kurang mampu mempergunakannya. Hanya didorong ketamakannya memiliki senjata yang hebat kakek ini coba-coba merampas, tak taunya gagal dan Sin Hao serta Kak Busu dan lain-lain mengeroyok. Masih mending nenek Imkan Xiangli tadi karena mereka berdua, lain dengan si lutung ini yang hanya seorang diri. Maka ketika terjangan dan desakan bertubi-tubi menyerang kakek itu sementara yang paling hebat adalah tombak di tangan Sin Hao. Maka lutung putih mengeluh dan terguling-guling, mempergunakan goloknya namun senjata di tangan Sin Hao mampu menyelinap. Dua kali tombak di tangan pemuda itu menusuk dan menghunjam, satu di antaranya di atas perut, berbahaya sekali keadaan kakek itu. Dan ketika Imkan Xiangli tertegun sementara Sin Hao memperhebat dan melakukan tekanannya akhirnya satu tusukan tombak kembali merobek paha kakek itu, menjerit dan pek Wan marah sekali. Choa Ong Yap bertepuk tangan dan menyuruh bunuh kakek itu, pucat kakek ini. Dan ketika serangan pengawal dan Kak Busu serta KW Igo Ansuwe juga menyibukannya dari mana-mana maka kakek ini melengking dan tiba-tiba golok, yang memang diincar dan menjadi sumber pertikaian dilempar, tinggi sekali dan semua orang terkejut. Dalam keputusasaannya kakek ini tiba-tiba membuang golok, melemparnya. Dan karena golok itu memang golok keramat dan semua orang menginginkannya tiba-tiba Kak Busu membentak dan berjungkir balik menyambar senjata itu, yang melayang tinggi di atas pohon. Hei, jangan diambil. Serahkan itu pada pangeran. KW Igo Ansuwe, yang mengira Kak Busu akan berbuat seperti pek Wan berteriak marah. Jenderal tinggi besar ini langsung mengejar dan berjungkir balik punya, menusuk Kak Busu. Dan karena laki-laki itu hampir menyentuh golok tapi diserang dari belakang maka apa boleh buat dia menangkis dan membentak KW Igo Ansuwe, gagal menangkap golok. Plak. Dua orang itu sama-sama terpelanting. Baik Kak Busu maupun KW Igo Ansuwe sama-sama memaki. Kak Busu menyatakan tak ada niat untuk merampas golok, KW Igo Ansuwe disemprot dan merahlah muka jenderal itu. Dan ketika mereka berjungkir balik melayang turun sementara golok terus melayang jatuh maka Imkan Xiangli tiba-tiba melepas ikat pinggangnya dan terkekeh merampas golok itu, dengan kero menggubatnya. Siut RRTT. Golok tahu-tahu terbelit. Dengan kero begini nenek itu telah merampasnya, tertawa dan meloncat tinggi. Dan ketika ia berjungkir balik dan melewati atas pohon maka nenek itu sudah berkelebat dan melayang jauh, melarikan diri. Hehehe, terima kasih, Pek Wan. Memang ini punyaku. Namun, baru nenek itu berjungkir balik dan melewati pohon tiba-tiba bayangan Pek Wan dan Sinhao menyusul, membentak dan Sinhao bergerak tanpa suara. Pemuda ini marah sekali dan tiba-tiba melontar tombaknya. Dari belakang Sinhao memergunakan tenaga lemas, tombak meluncur dan suaranya tidak terdengar nenek itu. Dan karena Pek Wan juga menyerang dan bentakan kakek itu kebetulan sekali menutup suara tombak maka tepat sekali tombak menancap di punggung nenek ini. Krep. Jerit mengerikan terdengar di situ. Si nenek liai, yang tidak menyangka dan ditembus golok tiba-tiba terbanting. Tombak menancap persis di saat dia menginjak tanah, jadi kontan roboh ketika punggungnya ditancapi golok. Dan karena nenek itu tersungkur dan otomatis golok terlepas dari tangannya maka si lutung putih terbahak menendang nenek itu, merampas goloknya. Haha, golok maut milikku, nenek siluman. Dan sekarang kau tak mungkin hidup lagi, des nenek itu menjelat, jauh ditendang kakek ini tapi tiba-tiba Sinhao membentaknya. Bersamaan dengan itu Kak Busu dan Kwe Igo Answe sudah meloncat bangun, menerjang kakek ini. Dan ketika Sinhao juga melepas Kim Kong Chi yang untuk menghantam Pek Wan tiba-tiba dari belakang mencuat sebuah tendangan dari nenek buntung, saudaya dari nenek yang roboh. Plak das bluk. Suara-suara itu disusul jerit dan bantingan tubuh. Sinhao, yang tidak menduga tendangan dari belakang tiba-tiba terlempar, mengeluh dan terbanting kaget. Dia memang lupa bahwa Imkan Xiangli ada dua orang, yang pertama sudah roboh sementara yang kedua adalah nenek buntung itu, yang dulu dibuntunginya. Maka begitu melihat saudaranya tersungkur dan tentu saja si nenek buntung marah maka nenek itu sudah berkelebat dan menendang Sinhao, mengeluh dan terlempar. Sementara Kak Busu dan Kwe Igo Answe di sana juga menubruk Pek Wan. Kakek lutung putih ini diterkam dan tak sempat mengelak, terguling dan mereka bertiga sama-sama roboh. Golok mau terlepas lagi dan tiga orang itu berebut. Dan karena Kak Busu yang terdekat dan kebetulan golok tinggal meraih maka laki-laki ini menyambar dan golok pun sudah di tangannya. Wut golok tiba-tiba bergerak. Entah kenapa mendadak laki-laki ini menyerang Kwe Igo Answe, yang berteriak dan minta agar golok itu diserahkan padanya. Dan karena jarak mereka dekat dan Kwe Igo Answe tak menduga maka bahu jenderal tinggi besar itu kesambar. Krat. Jerit kembali terdengar. Bahu jenderal itu sompal, darah memunkrat namun Pek Wan tiba-tiba bergerak. Kakek ini mencuri kesempatan dalam waktu yang amat sempit. Kak Busu baru saja membacok Kwe Igo Answe dan cepat dia bergulingan, menyambar dari bawah dan menendang lawannya. Kak Busu kalah cepat karena baru saja dia menyerang Kwe Igo Answe. Maka begitu tertendang dan mencelat terlempar golok pun terlepas dan kebetulan jatuh di tengah-tengah pengawal. Hei, awas tangkap. Semua melotot. Saat itu Sin Hauik diserang nenek buntung tiba-tiba tak diperdulikan semua orang. Metel, tertujuk pada golok yang jatuh di tengah-tengah ini. Anehnya semua orang tiba-tiba berebut dan satu sama lain ingin memiliki. Rupanya, keampuhan golok telah membuat ngilar orang-orang ini. Pengawal pun ikut-ikutan mau berebut, saling berteriak dan mendorong yang lain. Dan ketika golok jatuh di tengah-tengah dan semua berebut tiba-tiba Kak Busu berkelebat dan menyambar golok itu, mendahului yang lain-lain, menendang. Minggir, plak des-des. Golok tahu-tahu telah berada di tangan Kak Busu ini. Pandang matu dan sikap yang aneh tampak di mata busu itu, pangeran girang dan berseru agar busu itu menyerahkan golok padanya. Tapi ketika laki-laki ini tertawa aneh dan meloncat pergi tiba-tiba dia melarikan diri, membawa golok maut itu. Hei Choa Ong Ya terkejut. Serahkan golok padaku, Kak Busu. Kembalikan. Namun laki-laki itu tertawa. Dia berkelebat dan mau menghilang, Kwe Igo Answe membentak dan tentu saja marah, tiba-tiba melayang ke depan laki-laki itu, yang ternyata mau melarikan diri dan membawa golok. Dan ketika jenderal ini menggerakkan pedangnya dan langsung membacok maka Kak Busu mendengus dan tentu saja menangkis, tak melihat bayangan kakek lutung yang tiba-tiba bergerak di belakangnya. Kring des. Jerit tertahan terdengar di situ. Kak Busu tahu-tahu cerlempar, goloknya memapas buntung pedang di tangan Kwe Igo Answe tapi laki-laki ini terkena hantaman Pek Wan, mencelat dan terlempar, goloknya terlepas dan sudah disambar kakek lutung itu. Dan ketika golok berpindah tangan dan Kak Busu bergulingan terkejut maka Pek Wan ganti merampas golok itu dan melarikan diri. Haha, ini milikku, Kak Busu. Pergi dan biarkan aku sendiri. Kak Busu terbelalak. Dia sudah tidak memegang golok maut lagi dan Kwe Igo Answe di sana tertegun. Semua orang juga tertegun karena untuk kedua kalinya lutung putih mendapatkan golok, yang kecelik jadi melongo tapi Coa Ong Yagusar bukan kepalang. Sekarang Kak Busu maupun Pek Wan sama-sama tak dapat dipercaya, dua pembantunya itu sama-sama berhianat dan mereka ingin mengangkangi golok. Pangeran ini mendelik dan marah bukan main. Tapi ketika Pek Wan meloncat pergi dan tertawa-tawa tiba-tiba menyambar tujuh golok terbang di mana dua di antaranya tidak bersuara, menyambar punggung kakek ini. Sing krep-krep tanda seru. Jerit ngeri terdengar di situ. Pek Wan yang tidak mendengar sambaran dua golok di punggungnya tiba-tiba roboh tertembus, mendengar yang lain dan menangkis namun yang dua ini lolos dari pendengarannya. Kakek itu membalik dan meruntuhkan lima golok di depan, tak tahu dua golok yang terakhir menuju punggungnya, yang kini otomatis menyambar dada karena kakek itu membalik. Jadi, kontan dua golok terbang ini mengenai dadanya, amblas dan tembus sampai ke punggung. Dan ketika kakek itu mendeik dan roboh dengan golok terlepas maka Sin Hau sudah berkelebat dan tahu-tahu merampas goloknya. Des-des. Kakek itu mencelat. Sin Hau telah menendangnya dan pemuda itu mendapatkan kembali golok mautnya, tegak berdiri dengan macu bersinar-sinar. Dan ketika yang lain tertegur dan pekuan menggelepar dan akhirnya menuding-nuding tiba-tiba kakek itu roboh dan tidak bergerak-gerak lagi, tewas. Sin Hau, ah, untungkah sudah mendapatkan golok muco aongnya, yang girang melihat pemuda itu menewaskan si lutung tiba-tiba berseru memeluk. Pangeran ini tampak gembira dan berseri-seri memandang pemuda itu, yang menggigil dan berkerut memandang golok maut, heran bagaimana senjata yang ada di tangannya itu tiba-tiba berganti, mendapat yang palsu dan yang asli ini dicuri orang, begitu yang dilihatnya. Tapi ketika pangeran memeluknya dan memuji serta tampak girang nenek buntung berteriak sementara kakek busu tiba-tiba melarikan diri. Sin Hau, kau jahannam keparat. Sin Hau mengerutkan kening. Tadi dia meninggalkan nenek ini melepas hui tu, golok terbang, menyerang pekuan yang mau melarikan diri dengan membawa golok maut, hal yang tentu saja tak akan dibiarkannya. Maka begitu si nenek menyerang sementara kakek busu melarikan diri tiba-tiba Sin Hau mendengus dan menendang nenek itu. Imkan Xiang Li, kau pergilah. Nenek itu mencelat. Sin Hau tak tega mempergunakan goloknya karena nenek itu pasti buntung lagi, kakinya menerima kaki si nenek dan nenek itu terlempar. Dan ketika nenek itu menangis dan memaki-makinya mendadak Kwe Igo Answe dan lain-lain disuruh pangeran menangkap kak busu. Hei, tangkap dia. Bunuh. Sin Hau terkejut. Kak busu tiba-tiba berteriak minta tolong padanya, diserang dan laki-laki itu kalang kabut. Kak busu kehilangan senjatanya akibat golok maut itu, ketika terjadi perebutan dan kegaduhan. Dan ketika Kwe Igo Answe dan para pengawal menerjangnya hampir berbareng maka laki-laki ini menjerit ketika pedang dan tombak ada yang mengenainya, luka dan laki-laki itu terjungkal. Kwe Igo Answe membentaknya dan mengejar, saat itulah laki-laki ini berteriak meminta tolong Sin Hau. Dan ketika dia bergulingan menyelamatkan diri namun bacokan Kwe Igo Answe masih menyambar bahawanya maka laki-laki ini mengaduh dan sekali lagi memanggil Sin Hau. Sin Hau, tolong. Selamatkan aku. Kau ditipu Cho Aung-nya. Sin Hau terbelalak. Untuk kesetian kalinya dia diberitahu bahwa dia ditipu Cho Aung-nya, dan semua yang mengatakan itu adalah bekas pembantu-pembantu pangeran ini. Jadi, tak mungkin mereka bohong dan agaknya ada sesuatu yang tak beres di sini, entah apa. Sin Hau mengerutkan kening dan tentu saja tak senang, memandang pangeran tapi Cho Aung-nya buru-buru membentak, mengatakan itu tak benar dan pangeran malah minta agar Kak Busu dibunuh. Sin Hau disuruh menyerang dan membantu Kwe Igo Answe. Dan ketika Sin Hau masih ragu-ragu dan Kak Busu kembali berteriak menyelamatkan diri dari serangan Kwe Igo Answe dan lain-lain bekas pembantu Cho Aung-nya itu berseru lagi, menuding nenek buntung. Kau tanyalah dia. Nenek itu pasti akan disuruhnya tangkap pula, Sin Hau. Kami berdua mengetahui kebusukan dan kecurangan pangeran. Golok maut pangeranlah yang menukarnya. Bohong pangeran Cho Aung membentak marah. Mereka itulah yang melakukannya. Sin Hau. Nanti dapat ku jelaskan kalau Kak Busu sudah kau bunuh. Cepat bantu Kwe Igo Answe, jangan biarkan dia mempengaruhi pikiranmu. Sin Hau bingung. Saat itu tiba-tiba dia dibuat bimbang, Kwe Igo Answe sudah menyerang lagi namun Kak Busu mengelak, laki-laki ini berteriak-teriak lagi tentang pangeran, bahwa Sin Hau ditipu dan dikelabui mentah-mentah. Sin Hau boleh bertanya pada nenek buntung kalau tidak percaya, mulai menyebut-nyebut bahwa Enci Sin Hau itu pun palsu, Encinya yang asli sudah terbunuh dan Sin Hau tertipu. Dan ketika Sin Hau terkejut dan tentu saja terkesiap maka Kak Busu menjerit ketika tombak dan pedang di tangan Kwe Igo Answe hampir saja memutuskan leharnya. Aduh! Cepat, Sin Hau! Atau kau akan terlambat dan Cho Aung ya membunuhmu di belakang hari, tanpa kau sadari. Sin Hau jadi penasaran. Dia gemas oleh semua kata-kata ini, nenek buntung tiba-tiba berkelebat dan menangis membawa Encinya, yang sudah tewas, dan ketika pangeran tertegun dan menyuruh kejar nenek itu tiba-tiba Kak Busu berteriak lagi. Nah, lihat! Sin Hau! Kalau tak ada apa-apa tak mungkin Cho Aung ya menyuruh kejar nenek itu. Dia pasti membunuhnya, pangeran ingin membungkam kami. Wut Sin Hau berkelebat, menolong Kak Busu. Jangan bunuh orang ini, Kwe Igo Answe, biarkan dia roboh dan kita tangkap saja. Kwe Igo Answe dan lain-lain terlempar. Sin Hau mendorong dan hanya menyentuh perlahan, tapi karena pemuda itu mengerahkan sin kangnya dan tentu saja Kwe Igo Answe tak kuat maka jenderal tinggi besar itu terpelanting sementara pengawal juga berteriak dan terguling-guling. Mereka terlempar menjauhi Kak Busu, Sin Hau sudah merobohkan dan menangkap laki-laki ini, dan ketika Kak Busu mengeluh dan minta agar Sin Hau membawanya pergi maka Cho Aung ya meloncat dan berkata marah. Tidak, Kak Busu telah melakukan kesalahan besar. Sin Hau, dia harus dibunuh dan berikan pada kuseng pangeran merampas pedang, menyembarnya dari Kwe Igo Answe dan langsung menusukannya ke dada Kak Busu. Sekali kena tentu Busu itu tewas, dadanya bakal berlubang, tapi Sin Hau yang tentu saja tak membiarkan itu dan menangkis perlahan tiba-tiba membuat seng pangeran menjeret dan pedang pun terlepas dari tangannya. Aduh, keparat kau, Sin Hau. Terkutuk kau seng pangeran terguling-guling, marah tapi Sin Hau cepat menyambar tubuhnya menolong dan tentu saja Sin Hau minta maaf. Dan ketika pangeran melotot dan Sin Hau menepuk-nepuk membersihkan bajunya maka Cho Aung ya agak gusar meskipun sedikit terhibur. Maaf, pangeran. Aku tak sengaja. Kak Busu tak boleh dibunuh. Tapi dia mempengaruhimu, dia menghasut. Hektometer, itu dapat diselidiki, pangeran kalau bohong tentu paduka dapat menghukumnya. Ah, terlalu lama, Sin Hau. Dia dapat melantur macam-macam dan kau akan terpengaruh. Aku ingin membunuhnya dan berikan dia padaku. Tidak, paduka harus menahan diri, pangeran. Atau aku akan mempercayai omongannya. Cho Aung ya tertegun. Sin Hau memandangnya tajam dan tentu saja pangeran ini berdetak. Dia harus berhati-hati kalau tak ingin Sin Hau curiga. Maka melepas pegangannya dan tersenyum pahit pangeran ini berkata. Baiklah, Sin Hau. Kau rupanya termakan juga omongan pemfitnah ini. Nah, mau kau apakan dia dan mau dikemanakan? Bagaimana menurut pendapat paduka? Sebaiknya Sin Hau mengejar dulu nenek buntung itu, pangeran. Imkan Sian Lip telah membuat keributan dan mengacau. Pangeran mengerutkan kening. Kwe Igo Answe tiba-tiba melompat dan berdiri di samping Sin Hau, memberi kedipan, ditangkap pangeran dan tentu saja Sin Hau tak tahu. Dan ketika pangeran mengangguk dan teringat itu tiba-tiba pangeran berkata, Benar, nenek keparat itu harus kau bekuk pula. Sin Hau. Ini perintahku dan jangan kau membantah. Ah, tidak kak Busu berteriak. Jangan biarkan aku di tempat orang-orang ini. Sin Hau. Jangan tinggalkan aku dan biar kau bawa. Hektometer, kau cerwet kwe Igo Answe tiba-tiba menotoknya. Hwe Akin dapat menjagamu, kak Busu. Kalau Sin Hau mengejar si nenek pengkhianat kau dapat diberikan pada encinya. Benar, pangeran berseri-seri. Kak Busu dapat kau titipkan sebentar pada encimu. Sin Hau. Kau dapat merasa aman kalau curiga terhadap kami. Sin Hau tertegun. Saat itu kak Busu tak dapat bicara lagi, Busu ini ahuh-ahuh namun tak dapat mengeluarkan suara. Sebenarnya takut dan becat bukan main Busu ini. Sin Hau tak tahu betapa dengan licik kwe Igo Answe sengaja membungkam mulut Busu itu, menotok urat gagunya, membuat si Busu tak dapat bicara dan teniu saja segala laporannya bakal tak didengar Sin Hau. Dan ketika pangeran bicara seperti itu dan buru-buru bertepuk tangan dua kali maka muncullah Hwe Akin yang keluar dengan tubuh menggigil, pucat dan gemetar. Pangeran, aku, aku dipanggil. Benar, kemarilah, Kin Moi, bawa dan jaga tikus busuk ini. Adikmu menangkapnya, mau mengejar nenek buntung tapi mungkin Sin Hau curiga kepada kami. Nah, bawalah di ada seret ke kamarmu. Aku tak kuat. Pengawal dapat membantumu, atau mungkin Sin Hau dan Cho Aung Ya yang memandang serta meminta pendapat Sin Hau akhirnya membuat pemuda itu bergerak dan sudah menyambar kak Busu ini, meloncat dan membawa kak Busu ini ke kamar encinya. Hwe Akin pucat pasi namun Cho Aung Ya menggamit, cepat mengikuti Sin Hau dan kwe Igo Answe pun melompat, membayangi pemuda itu. Dan ketika Sin Hau sudah melempar kak Busu dan minta agar rencinya menjaga baik-baik maka pemuda itu berkelebat dan lenyap mengejar nenek buntung. Pangeran, sebaiknya yang lain tak usah mengikuti. Biar nenek itu ku tangkap sendiri. Tapi, tidak pemuda itu berseru dari jauh. Aku tak perlu bantuan, pangeran. Seorang diri aku dapat menangkap dan biarkan yang lain di sini. Terpaksa, karena Sin Hau bernada keras dan lagi-lagi pangeran tak mau dicurigai maka pangeran menarik nafas dan menyuruh yang lain berjaga, sisanya membersihkan bekas-bekas pertempuran dan terbanglah Sin Hau mengejar nenek itu. Dan ketika Sin Hau lenyap sementara dari jauh ia meminta encinya menjaga baik-baik Busu itu maka kak Busu ditinggal dan Sin Hau merasa tenang sejenak. Tapi benarkah? Inilah kelicikan Chau Aong Ya yang bakal terbongkar. Hei, berhenti. Tunggu sebentar, nenek siluman. Berhenti dan tunggu dulu Sin Hau akhirnya menemukan nenek itu, tersaruk-saruk melarikan diri dan nenek ini. Membawa mayat encinya. Im Kan Sian Liang seorang sudah tewas dan Sinhao berjungkir balik di depan Nenek Buntung ini, turun dan menghadang perjalanan orang. Dan ketika Nenek itu berhenti dan otomatis tak dapat meneruskan larinya maka Sinhao dipandangnya dengan metap penuh kebencian, bersinar-sinar. Kau mau apa? Sinhao? Membunuhku? Hektometer, tidak. Sinhao merasa kasihan juga. Golok maut telah berada di tanganku, Nenek Buruk. Dan aku tak ingin membunuhmu. Tapi kau menghadang lariku. Maaf, kau harus kembali, Nenek Buruk. Pangeran minta kau ke sana dan mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Keparat, kau mau menangkap aku Sinhao? Kau membela orang yang menipumu habis-habisan. Hektometer, aku tak mengerti ini, Nenek Siluman. Tapi coba kau terangkan padaku bagaimana semuanya ini. Aku tak mau bicara. Kau kerbau dungu yang mudoh kalau begitu kau ku tangkap, ku seret dan akan. Ku hadapkan coa ongnya. Keparat, kau Jahanam. Sinhao. Kau bocah tengik yang tidak berjantung dan si Nenek yang menerjang dan meletakkan mayat temcinya tiba-tiba menubruk dan memutar kakinya, menendang dan melakukan serangan miring. Namun Sinhao dapat menghalau, dengan mudah dia mengibas kaki Nenek itu, diserang lagi. Tapi Sinhao kali ini mundur selangkah, membiarkan kaki si Nenek lewat dan tiba-tiba ia menangkap. Dan ketika Sinhao memencet dan kaki itu tertangkap maka si Nenek menjerit dan meronta-ronta dengan kaki yang lain. Aduh, lepaskan. Sinhao. Lepaskan. Aku akan melepaskan, tapi kau harus mengaku-mengaku apa lagi. Kau yang bodoh tak dapat melihat. Mana orang baik atau jahat, Sinhao. Kau kerbau tolol yang tidak punya otak, aduh si Nenek menjerit, Sinhao memencet jalan darah di punggung kaki dan rasa nyeri menyengat kakinya. Dari bawah sampai ubun-ubun Nenek ini diserang rasa sakit yang hebat, dia meronta namun Sinhao mencengkeram jari kakinya. Dan karena Nenek ini buntung tak mempunyai kedua lengan maka dia kerpotan tersengkal-sengkal, mau jatuh tapi Sinhao menahan. Ditahan tapi Sinhao mendorongnya maju-mundur, akibatnya Nenek ini mau jatuh juga, pucat dan marahlah Nenek itu. Dan ketika Sinhao memencet jalan darahnya dan dia dipaksa mengaku maka Nenek ini berkau-kau. Aduh, lepaskan. Aku mengaku. Hektometer, Sinhao melepaskan. Sekarang ceritakan padaku bagaimana semuanya ini, Nenek buruk. Dan bagaimanakah serta yang lain-lain mengatakan aku ditipu coa ongnya? Tentu saja. Pangeran yang menukar golokmu, Sinhao. Kau yang bodoh tak mengetahui itu. Hal itu dilakukannya ketika kau pingsan, beberapa bulan yang lalu. Bukankah kau tak merasa karena cerdinya pangeran ini? Nah, kau memang ditipunya. Sinhao. Golok maut yang asli ditukar pangeran dengan golok yang mirip, palsu tapi mirip. Sinhao tertegun. Kau tak bohong. Hektometer, bohong tak ada gunanya, Sinhao. Itulah keteranganku dan kau boleh tanya kak Busu atau kweigoan suwe. Apalagi yang kau ketahui? Nenek itu melotot. Apa imbalannya untuk semua ini? Sinhao? Bukankah aku akan tetap kaserahkan coa ongnya? Tidak, Sinhao menggeleng. Kau boleh bebas kalau memberitahukan semua yang kau ketahui, nenek buruk. Tapi tentu saja semua itu harus benar. Aku tak bohong, tentu saja benar. Baiklah, lanjutkan ceritamu. Apa yang kau ketahui kau berjanji membebaskan aku? Benar-benar. Membebaskan aku? Sumpah demi guruku, nenek buruk. Tapi kau jangan bohong. Aku tak akan bohong. Aku akan berkata sebenarnya, seperti apa yang aku ketahui. Nah, apa yang ingin kau ketahui, Sinhao? Tanyakan dan boleh kau buktikan nanti. Aku ingin mengetahui apa saja yang menyangkut diriku. Golok maut sudah kau terangkan dan barangkali coba kau jawab tentang enciku, Sinhao tiba-tiba teringat. Benarkah enciku tewas dan siapa wanita yang ada di gedung Choa Ongya itu? Dia memang bukan encimu nenek itu ketus menjawab. Dia wanita lain yang mirip encimu. Sinhao. Choa Ongya memang keji karena tidak tanggung-tanggung menipumu. Sinhao tergetar. Bagaimana mungkin? Dia enciku, nenek buruk. Dan segala gerak-gerik serta wajahnya adalah enciku. Inilah kelihayan Choa Ongya. Gadis itu memang mirip encimu, Sinhao. Tapi sebenarnya dia selir Choa Ongya. Gadis itu temuan Kweigo Answe. Choa Ongya dan Kweigo Answe memang bekerja sama. Encimu sebenarnya telah terbunuh enam tahun yang lalu. Bagaimana aku dapat mempercayai itu? Sinhao semakin menggigil. Dan bagaimana aku membuktikannya? Bodoh. Kau dapat menanyainya tentang sesuatu yang pernah terjadi di antara kalian, Sinhao. Masa kecil kalian atau apa saja yang teringat olehmu, sesuatu yang penting. Sinhao ucap. Setelah nenek ini bicara tentang itu dan dia bertanya apakah nenek itu berani dibuktikan ternyata nenek ini terkekeh, mengangguk dan bersedia dibuktikan. Sinhao boleh menanya encinya, itu dan si nenek akan menunggu. Dan ketika Sinhao marah dan merah padam maka si nenek balik bertanya. Di mana Kak Busu? Telah kau bunuh tidak? Dia ku tangkap. Di gedung Choa Ongya. Hei hei, kau membiarkan umpan begitu empuk di hidung Choa Ongya, Sinhao? Kau membiarkan Kak Busu mampus secara konyol? Apa maksudmu? Sebuah kebodohan lagi kau buat, Sinhao? Kak Busu akan dibunuh karena dia juga mengetahui rahasia ini. Tapi di aku serahkan enciku. Dia bukan encimu. Dia tengkyok Sinhao tertegun. Nah, ini kesempatan baik untuk menguji babak pertama. Sinhao. Kau boleh buktikan bahwa Kak Busu pasti sudah dibunuh. Orang yang kau anggap encimu itu tak mungkin dapat menjaga Kak Busu. Dia pun kaki tangan Choa Ongya. Aku akan membuktikan Sinhao sudah tak tahan. Kau ikut aku dulu, nenek siluman. Kalau cocok baru kau ku lepaskan Sinhao menyambar nenek ini, menotok tengkuknya dan nenek itu roboh. Imkan Xiangli tentu saja menjerit dan berteriak-teriak, Sinhao dimakinya sebagai pemuda yang tak menepati janji. Tapi ketika Sinhao berkata bahwa nenek itu hanya dibawa sebentar untuk melihat keadaan di gedung Choa Ongya maka nenek itu pucat dan memaki-maki, tak percaya. Kentut Busu. Kau bohong, Sinhao. Kau penipu. Kau ternyata sama dengan Choa Ongya. Tidak, aku pasti membebaskanmu, nenek buruk. Tapi coba ku buktikan dulu apakah benar Kak Busu dibunuh. Tentu dibunuh, aku berani taruhan. Tapi bawa pula mayat saudaraku. Hektometer, kau dapat membawanya nanti, nenek siluman. Sekarang tak perlu banyak cakap dan kau diam saja Sinhao menggerakkan jarinya, menotok urat gelagu nenek itu dan kini si nenek tak dapat berkau-kau. Nenek itu mendelik dan gusar bukan kepalang. Sinhao sudah membawanya terbang dan kembali ke gedung Choa Ongya. Dan ketika tak lama kemudian Sinhao sudah melempar nenek itu di tempat tersembunyi dan langsung berkelebat masuk sendirian maka Choa Ongya ternyata menyambut bersama Kwe Igo Answe, juga seratus pengawal yang tiba-tiba sudah disiapkan di situ, seolah perang. Bagaimana, Sinhao? Mana nenek itu Choa Ongya tampak tegang, melihat Sinhao merah mukanya namun pemuda itu dapat mengendalikan diri. Tiba-tiba Sinhao menjadi cerdik untuk tidak melakukan sesuatu secara gegabah. Jejak yang mulai terang bisa menjadi gelap lagi kalau dia terburu-buru. Maka begitu melihat pangeran datang menyambut dan seratus pengawal siap dengan senjata bergetar maka Sinhao pura-pura menahan marah dan memaki nenek itu. Maaf, aku gagal, pangeran. Nenek itu melarikan diri entah kemana. Aku terpaksa pulang untuk minta bantuan. Nenek itu licin, dia rupanya masuk hutan. Hektometer, kau tak bohong Sinhao terkejut. Kukirakah sudah menemukan nenek itu, Sinhao? Tapi kau terhasut. Kau menyembunyikan sesuatu. Sinhao berdetak. Kalau tak ingat bahwa rupanya dia di jebak dan pertanyaan itu mengandung tipuan barangkali ia akan terkecoh. Untung, Sinhao ingat itu dan kini sikapnya terhadap Chou Aung ia penuh kehati-hatian. Sinhao justru mengerutkan kening dan menampakan ketidaksenangannya mendengar kata-kata ini, sebuah tuduhan langsung. Maka ketika pangeran memandangnya tajam dan dia balas memandang tak kalah tajam maka Sinhao membalik dengan sebuah pertanyaan getas. Pangeran, bagaimana paduka menuduh demikian? Beginikah kakir paduka menyambut seorang yang telah mati-matian membantu paduka? Di mana penghargaan paduka terhadap seorang yang telah mati-matian bekerja keras? Maaf, pangeran tiba-tiba tertawa. Aku rupanya terlampau bercuriga. Sinhao. Terus terang saja aku khawatir kau telah menemukan nenek itu dan mendengarkan omongannya yang tidak-tidak. Ah pembantuku telah berhianat semua, terkutuk mereka itu dan Chou Aung ia yang mempersilahkan Sinhao masuk lalu bertepuk tangan dan mengajak Sinhao ke ruang dalam, ke meja makan. Mari, mari. Sinhao. Betapapun aku ingin membuang semua kejadian ini dengan suasana baru. Aku ingin berterima kasih bahwa kau telah membunuh pekuan dan satu di antara dua nenek keparat itu. Sinhao tertegun. Paduka mawapa. Membuang rasa seba. Sinhao. Mengajak semua orang termasuk pengawal bersenang-senang. Mereka telah ikut mengamankan tempat ini, wajib diberi sekedar tanda terima kasih dengan makan minum bersama. Ah, tapi, tapi aku ingin bertemu enciku, juga kak busu. Haha, dapat dilakukan setelah makan minum. Sinhao. Ayolah tak lari gunung dikejar. Biar encimu ku panggil dulu dan seng pangeran yang bertepuk dan minta agar hawe akin dipanggil lalu melihat wanita itu muncul tak lama kemudian, berlari menubruk Sinhao dan bertanya bagaimana dengan nenek yang dikejar. Sinhao agak tertegun dan ragu dipeluk wanita ini, teringat kata-kata kak busu maupun si nenek buntung bahwa wanita ini bukanlah encinya. Dia wanita lain yang entah bagaimana betul-betul mirip dengan encinya. Dan ketika Sinhao tertegun dan semua gerak-geriknya itu diamati pangeran maka Choua Ongya batuk-batuk dan berdehem. Kenapa, Sinhao? Kau teringat kata-kata kak busu? Sinhao terkesiap. Choua Ongya ini tajam benar pandangannya, tepat menebak dengan sekali melihat. Tapi Sinhao yang tentu saja cepat menekan kekagetannya dengan pura-pura balas memeluk encinya membuang rasa gugup. Hektometer, apa maksudmu, pangeran? Kata-kata yang mana Sinhao pura-pura bodoh, mengerutkan kening dan Choua Ongya tertawa. Untuk kedua kalinya dia jadi ragu melihat jawaban pemuda ini. Sinhao sekarang sudah cerdik dan dapat melayaninya tak kalah pintar. Dan ketika pemuda itu balik bertanya dan tentu saja pangeran ini tak mau menjawab maka dia berkata menepuk keduanya. Haha, sudahlah, Kin Moi. Ayo kita duduk dan nikmati hidangan. Hwe Akin mengangguk. Wanita ini terisak menanya Sinhao bagaimana hasil pengejarannya. Sinhao menjawab gagal dan dengan muram pura-pura memaki nenek buntung itu. Dan ketika dia duduk dan balas bertanya bagaimana keadaan Kak Busu maka encinya itu menarik napas panjang. Kak Busu tetap di kamarku, dia tetap meringkuk. Apakah ingin kau lihat, Sinhao? Ah, pangeran buru-buru menutup. Hidangan belum disentuh, Kin Moi. Masa mau pergi? Ayo kita nikmati dulu, baru setelah itu ke tempat Kak Busu Choa Ong yang mengambil mangkok piringnya, bertepuk tangan dan menyuruh semua orang mengikuti. Saat itu memang seratus pengawal telah duduk di kursi panjang, berderet dan teratur dan mereka rupanya benar-benar siap menghadapi hidangan. Sinhao tak melihat sesuatu yang mencurigakan kecuali persiapan seratus pengawal itu, mereka seolah siap tempur dan mau maju perang. Dan, ketika pangeran mengajak bercakap-cakap sambil makan minum maka Sinhao mengambil dan membawai semua makanan, tentu saja dengan diam-diam dan diatak merasakan bius atau racun. Jadi, makanan itu bersih dan tidak ada apa-apanya. Namun ketika perjamuan berjalan setengah selesai dan pangeran siap membawa Sinhao ke tempat Kak Busu, tiba-tiba bergegas seorang pengawal yang terbungkuk-bungkuk melapor, menggigil. Maaf, pangeran. Kak Busu. Kak Busu bunuh diri membenturkan kepalanya ke tembok. Apa dua seruan itu berbareng meluncur dari mulut Coa Ongya dan Sinhao. Kak Busu bunuh diri. Beb, benar, pangeran. Hamba mohon ampun keparat. Kau, kau berdebah Coa Ongya tiba-tiba marah, bangkit dan menendang pengawal itu dan pengawal itu mengaduh. Kwe Igo Answe tiba-tiba bangkit dan membentak. Dan ketika pengawal itu bangun berdiri namun jenderal ini menggeram marah tiba-tiba sinar putih berkeredep dan pedang jenderal itu menabas kepala pengawal ini. Bodoh, kau tak becus dan pantas dibunuh. Jahanam dan pedang yang menyambar sip pengawal dan tepat mengenai lehernya tiba-tiba sudah disusul munkratnya darah segar dan menggelindingnya sebuah kepala. Tak sempat lagi pengawal itu berteriak karena dia sudah tewas saat itu juga. Semua orang menjadi geger dan Sinhao terkejut bukan main. Perbuatan Kwe Igo Answe ini benar-benar tak diduga. Dan ketika pangeran juga berseru keras dan kaget menegur jenderal itu maka Kwe Igo Answe menyimpan pedangnya dan sudah membungkuk. Maaf, pangeran. Hamba, hamba terlanjur naik pitam. Laporan pengawal ini sungguh mengejutkan dan membuat hamba marah. Ah, tapi kau harus minta persetujuanku dulu, Ko Answe. Bukan langsung membabat dan membunuh begini. Hamba bersalah, Seng Jenderal menunduk. Tapi kalau tidak begini mungkin Sinhao mencurigai kita, pangeran. Barangkali tidak akan menduga bahwa kitalah yang menyuruh bunuh Kak Busu itu. Sekarang Sinhao boleh melihat kesungguhan kita. Hamba membunuh pengawal dan mudah-mudahan ini menghilangkan kecurigaan Sinhao. Sinhao dan pangeran tertegun. Memang tak dapat disangkal bahwa tadi sebenarnya Sinhao bercuriga. Kak Busu jangan-jangan memang sengaja dibunuh dan kini pengawal itu pura-pura datang, atas suruhan pangeran atau siapa saja. Kini jadi lenyap kecurigaannya setelah Kwe Igo Answe bicara seperti itu. Sinhao merah mukanya dan tentu saja sedikit tertampar. Dan ketika dia terkejut sementara pangeran tertegun maka Choa Ongya menarik napas mengangguk-angguk. Ah, maaf. Benar juga, Kwe Igo Answe. Sinhao memang bisa bercuriga terhadap kita. Kalau begitu mari cepat kita kesana pangeran tak menunggu waktu lagi, bergegas meloncat ke dalam dan Sinhao pun mengikuti. Lenyap dugaan Sinhao akan sangkaan yang tidak-tidak sudah mati dibuntu Kwe Igo Answe. Dan ketika mereka tiba di sana dan pintu kamar itu terbuka maka Sinhao dan Choa Ongya terhenyak memandang ke dalam. Kak Busu, yang tadi dititipkan dan berada di kamar Hwe Akin ternyata sudah menggeletak mandi darah. Kepalanya pecah dan tak mungkin Busu itu hidup lagi. Sinhao. Termangu sementara orang-orang lain pun berdatangan. Dan ketika tempat itu penuh orang dan Hwe Akin juga menyusul kaget maka wanita ini tertegun dan menjublak. Bagaimana bisa terjadi ini? Kenapa tidak dijaga baik-baik? Oh, aku menyesal. Sinhao, aku minta maaf Hwe Akin menubruk Sinhao, mengguguk dan menangis di situ tapi Sinhao sudah dapat menguasai perasaan hatinya. Kejadian itu dianggapnya benar dan Seng Enci pun dihibur, tak perlu menangis dan akhirnya mayat kakek itu disuruh ambil. Lantai ik penuh darah segera dibersihkan dan Choa Ongya berkali-kali menghela nafas. Penyesalan juga tampak di wajah pangeran ini dan Sinhao tak menaruh curiga. Dan ketika perjamuan berubah menjadi getir dan mayat pengawal yang dibunuh Kwe Igo Answe juga disinkirkan maka tak lama kemudian Sinhao sudah berkelebat dan pamit sebentar, menemui Nenek Buntung. Kau benar, tapi juga salah Sinhao mendesis, membebaskan totokan lawan dan Nenek itu memaki. Sekarang si Nenek dapat bicara meskipun tubuhnya masih dilumpuhkan. Sinhao memang tidak membebaskan dirinya sepenuhnya. Dan ketika Nenek itu bertanya apa yang dimaksud Sinhao maka Sinhao menceritakan tentang kematian Kak Busu. Dia telah mati, benar telah mati. Tapi bukan dibunuh melainkan bunuh diri. Hah, kau percaya? Bodoh. Sekali lagi kau bodoh, Sinhao, dapat saja dikibuli dan diperdayai lawan. Sudahkah kau lihat cermat tanda-tanda kematian itu? Apanya yang pecah? Tengkuk atau dahinya? Kalau dia membenturkan tembok maka dahinya yang pecah. Sinhao. Tapi kalau dia dipukul dari belakang maka belakang kepalanya yang remuk. Sudahkah kau teliti hal ini sampai secermat-cermatnya? Sinhao tertegun. Dia jadi bengong oleh hurayan si Nenek, tadi kematian Kak Busu memang tak diperiksanya secermat itu. Dia sudah melihat Busu itu terkapar dan mandi darah, tak dilihatnya yang pecah tengkuk atau kahdai. Dan ketika ia tertegun dan tak menjawab maka Nenek itu terkekeh, mengejek. Sinhao, kau benar-benar goblok, goblok melebih kerbau. Sekarang hanya ada satu jalan untuk menyelidiki ini, membuktikan apakah betul Kak Busu bunuh diri atau dibunuh. Aku pribadi tetap berpendapat bahwa Busu itu dibunuh, bukan bunuh diri. Dan kalau kau ingin membuktikannya maka bekuk dan kompres saja orang yang kau anggap pencimu itu. Sinhao terbelalak. Kau masih ragu juga, bukan? Hektometer, Sinhao jadi merah padam. Aku jadi penasaran oleh semuanya ini, Nenek buruk. Kalau kau benar maka aku benar-benar goblok melebih kerbau. Memang takku sangkal bahwa aku tak memeriksa kematian Busu itu. Aku tak tahu apakah dahinya yang pecah atau tengkuknya. Baiklah, sekali lagi aku akan mengikuti petunjukmu, Nenek Siluman. Kali ini tak mau aku dibodohi lagi dan kau tunggulah di sini. Keparat, kau belum membebaskan aku juga. Sinhao, kau masih menahan aku di sini? Sampai keteranganmu benar, Nenek buruk. Dan ku jamin kau tak akan apa-apa di sini. Nenek itu memaki-maki. Sinhao akhirnya menotok pula agar tidak dapat berkauk-kauk. Kembali Nenek itu mendelik dan Sinhao melemparnya ke sudut. Dan ketika Sinhao berkelebat dan kembali ke gedung maka malam itu dia berhadapan dengan encinya. Aku ingin memperoleh keterangan, penjelasan yang serius. Hwe Akin, encinya, terkejut. Sinhao tiba-tiba memasuki kamarnya dan tidak mengetuk pintu, baru kali ini pemuda itu melakukannya dan tentu saja wanita ini terperanjat. Tapi ketika dia dapat menahan perasaannya dan duduk menemani pemuda itu maka Sinhao mulai bertanya tentang masa silam mereka. Kau ingat Wak Lun? Gadis atau wanita ini terbelalak. Sinhao, katanya. Apa maksud pertanyaanmu ini? Wak Lun siapa? Hektometer, penjajah makanan kecil itu, Enci. Masa kau tidak ingat? Ibu dulu sering menitipkan makanan padanya. Oh, dia wanita itu mengangguk, agak berubah. Ya, aku ingat, Sinhao. Ada apakah? Aku ingin kau mengingatnya baik-baik, Enci. Coba sebutkan siapa anak Wak Lun yang mati kena penyakit. Ini, ini, Hwe Akin atau wanita itu tiba-tiba pucat. Aku tak ingat. Sinhao. Kejadian itu sudah lama berselang dan aku tak ingat. Tapi kau yang dulu membelikan obat di tempat Cun Sinshe, Tabib Cun. Kau tentu ingat, Enci. Atau, HMM, kau berpura-pura saja titik. Sinhao wanita itu membentak, tiba-tiba marah. Kau mau apa dengan semua pertanyaanmu ini? Kau mau menyakiti encimu? Tidak, duduklah, Enci, jangan berdiri begitu Sinhao memandang tajam, menarik encinya duduk dan jelas wanita. Ini gemetar. Pandang mati Sinhao mulai menembus seperti pedang dan wanita itu tampak gelisah. Dan ketika Sinhao menyuruh dia duduk dan kecemasan mulai tak dapat disembunyikan wanita ini maka Sinhao bertanya lagi. Kau tentu ingat Wong Lopek, Paman Wong, pula. Katakan berapa anaknya dan siapa namanya yang tertua. Sinhao, aku tak mau menjawab. Kau kurang ajar dan agaknya mencurigai encimu. Keparat, ku beritahukan Chow Aung-nya, Sinhao. Ku laporkan perbuatanmu ini yang menyakiti hatiku. Tunggu Sinhao membentak, menyambar encinya itu. Pertanyaan ini biasa-biasa saja, Enci. Tak usah kau marah kalau kau dapat menjawab. Atau kau bukan Enciku dan kau manusia gadungan. Hwe Akin terpakik. Sinhao sudah menyambarnya dan membentak dengan kata-kata mengejutkan. Bagai geledek di siang bolong saja dia mendengar tuduhan itu. Dan ketika Sinhao mencengkeramnya dan dia mau menjerit tiba-tiba Sip Hau sudah menotoknya dan wanita ini pun roboh. Aih! Sinhao sudah menutup teriakan itu dengan ketukan di rahang. Wanita ini mengeluh dan tidak dapat bersuara. Suara yang keluar hanya ah uh tak jelas dan rintihan ketakutan. Jelas wanita itu ngeri melihat Sinhao, memandang wajahnya yang merah padam dan tampak beringas. Sinhao telah melancarkan dua kali pertanyaan yang tak dapat dijawab tegas, Padahal anak Wong Lopek hanya seorang dan itupun perempuan, sahabat encinya dan percayalah Sinhao bahwa wanita ini bukan encinya, meskipun mirip dan amat persis sekali. Dan ketika Sinhao teringat sesuatu dan merobek lengan baju wanita itu maka tembong atau tanda hitam yang dipiliki encinya ternyata tak ada. Berarti wanita ini benar-benar enci palsu. Keparat, kalau begitu benar, siluman betina. Kau adalah tengkiok Sinhao langsung saja teringat nama yang diucapkan nenek buntung, langsung menyebut nama itu dan wanita ini terpekik. Pekiknya tertahan di kerongkongan namun itu cukup bagi Sinhao. Dan ketika Sinhao yakin bahwa wanita ini ternyata bukan encinya maka kemarahan Sinhao menggelegak dan pemuda itu mencekik leher orang. Thank you, berapa lama lagi kau mau menyembunyikan rahasia? Kau minta mati atau apa? Ohu geha wanita itu menggeleng-geleng. Lep, lepaskan aku. Sinhao, bebaskan aku. Mudah mebebaskanmu, tapi aku idah hulu bahwa kau bukan enciku. Ah, aku memang benar, bukan, bukan encimu kau yang dulu dibawa kau eigoan suwe. Beb, benar, tapi, ah, tapi bebaskan aku dulu, Sinhao. Jangan dicekik. Sinhao mengendorkan cengkeraman. Baiklah, katakan siapa yang membuat semuanya ini, siluman betina. Dan di mana enciku hawe akin? Encimu, encimu tewas. Bagaimana terjadinya? Siapa yang melakukan? Aduh, aku tak tahu, Sinhao. Tapi, tapi mungkin Ciongya, pangeran C. Wanita itu menjerit. Sinhao membantinya dan melepas cekikan, menendang dan wanita itu menangis. Dan ketika Sinhao berkelebat dan sudah berdiri di sampingnya maka wanita ini meratap. Sinhao, jangan salahkan aku. Aku, aku hanya di perintah Choua Ongya. Aku tak tahu apa-apa dan harap kau tidak menghukum aku. Tentu, aku tak akan menghukumu, siluman betina. Tapi sebutkan apakah kau tengkiok atau bukan. Aku, aku benar wanita itu. Kau sudah tahu, kenapa bertanya? Hektometer, aku hanya ingin membuktikan omongan nenek buntung, wanita sial. Dialah yang memberi tahu aku dan sekarang benar. Aku tertipu. Kau, Ah dan Sinhao yang menyambar serta menggencet jalan darah di punggung tiba-tiba membuat wanita itu roboh dan mengeluh, seperti disengat api dan mau menjerit. Namun lagi-lagi Sinhao menotok urat gagunya. Kemarahan Sinhao hampir tak dapat ditahan. Namun untunglah dia teringat bahwa wanita ini hanya orang yang melakukan perintah Choua Ongya. Sinhao hampir meremas hancur tengkuk wanita itu. Dan ketika dia mengompres dan memaksa wanita itu mengaku apa yang sebenarnya dilakukan Choua Ongya maka Sinhao mendapat banyak keterangan. Satu di antaranya adalah benar pangeran Choua itulah yang menukar golok maut. Pangeran itu hendak memperdayai Sinhao melalui banyak orang. Satu di antaranya adalah Mia Oin, gadis yang dicinta Sinhao, yang ternyata adalah murid dari Imkan Xiangli, sebenarnya pacar atau kekasih Kweibun, putera Kweigo Answe, yang mendapat banyak kesenangan dari Choua Ongya berupa janji kedudukan dan macam-macam. Jadi Sinhao diperalat dan pemuda ini gemeratak. Dan ketika Teng Kiyok berkata bahwa Sinhao sebenarnya hendak dihisap ilmunya melalui Mia Oin untuk kepentingan Choua Ongya maka Sinhao menggeram dan marah bukan main, saat itu mendengar suara-suara di luar dan tiba-tiba tujuh pisau terbang dilepas ke arahnya, menyambar punggung. Tentu saja dielak dan terdengar jerit ngeri di belakangnya. Dan ketika Sinhao sadar bahwa Teng Kiyok menjadi korban maka benar saja wanita itu roboh mandi darah. Aduh, tolong, Sinhao, mati aku. Sinhao tertegun, dia cepat menyambar wanita ini namun Teng Kiyok mengeluh, menggeliat dan tiba-tiba menghembuskan napasnya yang terakhir, tewas dan terkulai sekejap mata. Dan ketika Sinhao terkejut dan terbelalak melihat tujuh pisau menancap di tubuh si cantik itu maka di luar terdengar bentakan dan seribu pasukan muncul di pimpin KW Igo Ansuwe.